Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 18 Maret 2022, tema Renungan dan saat teduh kita dengan judul Pendidikan Melebihi Emas. Pendidikan Melebihi Emas. Firman Tuhan terambil dalam penghutbah Fasal 7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Uang dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kehidupan kami dari terlahir sampai kami mati, kami tidak pernah berhenti untuk mengenyam pendidikan. Karena pendidikan tidak semata-mata di bangku sekolah, namun pendidikan adalah dalam kehidupan sepanjang kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan pendidikan melebihi emas. Kalau ditawarkan pilih pendidikan atau pilih emas. Maka sahabat seperjalanan memilih pendidikan atau memilih emas, itu akan menentukan siapa dirimu. Kalau kita memilih pendidikan, pendidikan bisa menghasilkan emas. Tapi kalau kita punya emas, lalu emasnya dipakai untuk pendidikan, juga akan menghasilkan pendidikan. Jadi pada dasarnya, dua-duanya adalah baik, namun yang terpenting bagaimana menyikapinya. Firman Tuhan dalam penghutbat 7 ayat yang ke-12, saya percaya sebagian sahabat seperjalanan, sebagian besar ayat ini mungkin jarang sekali didengar. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat atau pendidikan itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Bahkan dikatakan karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Uang itu dihargai, uang itu dihormati, uang itu diperlakukan dengan sangat baik. Demikian juga orang yang berpendidikan akan dihormati, akan dihargai, akan diperlakukan sangat baik. Uang yang tentunya semakin bernilai, kita tidak akan remas-remas. Lalu kita juga tidak akan buat dia menjadi kotor. Misalkan dolar dengan tingkatan angka nominal tertinggi, pasti kita simpan baik-baik. Namun uang semakin kecil, kita perlakukan dengan sedikit kurang hormat. Namun setelah dia semakin besar, kita akan perlakukan dengan hormat. Cek, kita akan perlakukan dengan hormat. Surat-surat berharga, kita akan perlakukan dengan hormat. Maka orang yang berpendidikan melebihi emas. Engkau akan diperlakukan dengan hormat. Engkau akan dihargai, engkau akan dibutuhkan. Dengan demikian, sahabat perjalanan pendidikan itu melebihi emas. Sewaktu kita berbicara tentang pendidikan, maka yang terpikir oleh kita adalah masuk bangku sekolah. Masuk pendidikan. Tidak demikian. Pendidikan itu adalah proses seumur hidup menjadi semakin baik, semakin baik, dan semakin naik kelas di dalam banyak aspek. Itulah pendidikan. Orang-orang yang terdidik, dia akan tahu bagaimana menjaga hidupnya dengan baik. Dan firman Tuhan, tak kalah pendidikan yang kita kerjar dan menjadi milik kita. Yang kita hidupi. Yang kita jiwai. Yang kita jalankan. Maka firman Tuhan berkata apa? Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat atau pendidikan itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Orang yang memiliki hikmat, hikmat akan menjaga engkau dari kebodohan. Hikmat akan menjaga engkau dari penipuan. Hikmat dan pendidikan akan menjaga engkau juga dari kemiskinan. Karena hikmat bisa menghasilkan uang. Orang terdidik, orang pandai, orang berkarakter, orang punya kapasitas, akan dihargai sebagaimana menghargai uang dengan nominal yang tertinggi. Dihargai, diperlakukan dengan baik, tidak akan dibuang ke tempat sampah. Engkau akan disimpan di tempat-tempat yang terhormat, dijaga dengan baik, supaya tidak dicuri. Seseorang yang hidupnya terdidik melebihi emas, melebihi uang. Maka dia akan dihormati. Sahabat seperjalanan, apa ciri-ciri orang yang terdidik dan orang-orang yang punya hikmat? Hidupnya itu punya keteladanan. Hidupnya juga seimbang dan proporsional, tidak ambisius. Mengejar satu hal, meninggalkan yang lain. Kehidupannya juga adalah kehidupan yang menjadi berkat, bukan membebani orang lain. Maka kehidupannya juga adalah kehidupan yang dalam kebenaran dan kekudusan. Orang yang punya pendidikan, maka dia akan bisa melepaskan dari beban yang tidak perlu. Orang yang tidak berpendidikan, dia akan dibebani oleh banyak masalah-masalah kehidupan. Orang yang berpendidikan, yang punya hikmat, maka hikmat itu akan memerdekakan dia. Namun, kalau orang tidak punya pendidikan, dia tidak mau belajar, maka dia akan menjadi narapidana kebodohan, narapidana ambisi, narapidana nafsu, narapidana keberdosaan, segala yang berdosa yang dilakukan. Dengan demikian, sahabat perjalanan, biarlah kita boleh meyakini pendidikan melebihi emas. Pendidikan tidak hanya untuk anak cucu kita, tapi pendidikan juga untuk setiap kita masing-masing, selama kita masih hidup. Maka kita terus belajar memiliki hikmat, dan memiliki pendidikan yang dari Allah, yang dari kebenaran firman Tuhan, dari keilmuan, dari banyak aspek yang kita tidak pernah berhenti belajar sampai kita mati. Sulitnya orang yang tidak punya pendidikan, lalu mau mendidik, maka menjadi sebuah masalah besar. Seseorang yang akan mampu mendidik, tak kala dia punya keteladanan hidup. Hidupnya sudah ada di dalam nilai-nilai yang diajarkannya. Saya melihat sebuah TikTok yang cukup menarik dan cukup lucu, sahabat seperjalanan, namun punya nilai pembelajaran yang luar biasa. Seorang ibu tanya kepada anaknya, Nak, kamu tahu Raden Ajeng Kartini? Anaknya menjawab, tidak tahu, mah. Lalu mamahnya menjawab, Makanya banyak-banyak baca buku sejarah. Ditanya Raden Ajeng Kartini, anaknya tidak tahu, Mamahnya berkata, banyaklah baca-baca buku sejarah. Lalu anaknya tanya kepada mamahnya, Mama, tahu Tante Lisa? Oh, mamah tidak tahu. Anaknya menjawab, anaknya bertanya, Mama, tahu Tante Lisa? Mamahnya berkata, tidak tahu. Lalu anaknya menjawab, Makanya mamah banyak-banyak baca WA-nya papa, WhatsApp-nya papa. Wah, wah. Lalu tulisannya WK, 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 WK. Ya, tertawa, lucu. Tapi itulah, Kalau seorang suami tidak bisa terdidik, Dia tidak akan setia kepada istrinya. Tak kala orang tua tidak terdidik, Dia tidak akan bisa mengasuh anaknya dengan baik. Tak kala setiap kita tidak terdidik, Yang ada kehidupan kita adalah Kesusahan, pertengkaran, keributan, Kekacauan, kemiskinan, kebodohan, Malah petaka. Kemudian ada banyak aspek kerugian-kerugian, Bencana petaka dalam kehidupan kita yang terjadi. Dengan demikian, sahabat, Seperjalanan, mari kita berjuang dan berkata bahwa Pendidikan melebihi emas. Hikmat itu melebihi emas. Pengkotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah, Yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat pendidikan yang kita terus kejar dalam kehidupan ini, Menjadikan kita menjadi lebih baik dalam seluruh aspek, Dalam karakter, dalam iman, dalam kehidupan. Kita menjadi berkualitas. Maka firman Tuhan genaplah ke dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Apa yang dikatakan, Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat atau pendidikan itu, Akan memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ingatlah, pendidikan melebihi emas. Emas berharga, pendidikan berharga. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus hidup, Belajar dan terus belajar menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan, bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Kejarlah hikmat, kejarlah pendidikan. Sama seperti engkau menginginkan emas, bahkan melebihi emas. Pendidikan melebihi emas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.